Artinya, ya ya, gak apa-apa. Yang penting kita udah sampaikan kan? Dan sampaikan bahwa ini buat nginget, dan ini buat syiat, dan ini buat njaga istiqomah. Yang paling penting buat target. Kenapa? Target karena Rasulullah minta banyak. Itu harus di jelaskan. Dan satu hal kadang-kadang kita lupa bahwa dia itu mungkin gak setuju dengan apa yang kita sampaikan. Tapi pada saat dia mengajak yang lain, ada orang-orang yang setuju dibalik dia. Itu tuh. Yang multi-level sebenernya. Dia gak mau pakai tas benji, gak apa-apa. Tapi ingat ya, salawat. Ya, salawat saya banyak. Ya, gak apa-apa. Wah, yuk, ajak yuk yang lainnya yuk ke training. Atau ajarkan yuk, ada tempat-tempatan gak mereka bisa? Saya kasih tas benji. Oke, mereka butuh. Artinya, orang dibalik dia. Bisa jadi ahli salawat, bisa jadi cahaya salawat. Jadi jangan putus tuh. Suruh dia ngundang ke training. Suruh dia ajak juga. Artinya, Camp Salawat ini memudahkan orang untuk mengajak. Karena training kita hidup sekali. Setiap hari kita buka training baru. Baik secara internasional, tinggal buka jadwal.campsal.com. Baik secara lokal. Lokal itu kita dibagi di markas-markas. Ya, markas Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh. Wah, macam-macam kita jalani. Artinya, mereka buat training-training secara rutin. Malaysia, bahkan kita yang terbaru sekarang Camp Salawat Palestina. Artinya, itu yang lebih lokal-lokalan lah. Sesuai dengan kotanya. Dan itu dibuka terus. Artinya, kita mudah sekali membawa orang untuk ikut training. Mungkin dia gak mau, ya gak apa-apa. Tapi orang dibalik dia mau. Ya, artinya tetap kita harus edukasi. Ajarkan. Kalau gak mau, ya jangan dimarahin lah. Jangan ngambek. Waduh, malah berantem. Yang ada dia solawat. Enggak. Kita juga kesel kan. Jangan. Ahli solawat harus santu. Harus indah. Pada saat. Awli�ace abang. Lengisara B